Panjigu Milang akhirnya dipanggil bares krim terkait laporan dugaan penistaan agama yang terjadi di pondok pesantren yang dipimpinnya. Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Profesor Utang Ranu Wijaya, Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan. Assalamualaikum Prof. Utang, selamat malam. Bagaimana Anda melihat proses hukum yang dijalani oleh Panjigu Milang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berharap agar proses hukum ini berjalan dengan lancar dan tentu MUI sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya bares krim yang secara cepat mengambil tindakan untuk segera menyelesaikan persoalan dan kegaduhan di masyarakat ini supaya segera bisa diatasi dengan baik. Baik, Prof. Utang, jika nantinya Panjigu Milang ini terbukti bersalah, apakah kemungkinan dampaknya akan ditimbulkan untuk pesantren Al Zaitun? Karena MUI Jawa Barat sudah mengeluarkan rekomendasi penutupan PONPES. Ya, fokus perhatian kita kan kepada sosok Panjigu Milang. Jadi kita selesaikan posisi Panjigu Milang ini sebagaimana seharusnya. Nah, kemudian setelah itu maka ya PONPESANTRENYA diperbaiki di tata ulang, kemudian tentu saja dalam pengawasan Kementerian Agama. Dan saya kira nggak akan ada masalah di PONPESANTRENYA. Karena menurut informasinya, kurikulum yang mereka pakai juga standar, kemudian juga belum kelihatan dampak negatifnya terhadap para santri. Sehingga saya sependapat dengan pemerintah, Menkepolukam juga sudah memberi syarat, agar kegiatan apapun di Al Zaitun itu tidak terganggu. Termasuk pendaptaran siswa baru juga yang sedang berlanjut, mestinya terus berlanjut. Sehingga kemudian nanti, kalau ternyata setelah PONPESANTRENYA 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 dan pesantren itu ditemukan ada masalah, untuk kemudian perbaikan itu terhadap PONPESANTRENYA. Jadi saya kira sekarang ini fokus kepada Panjigumilang. Baik, berarti saat ini dari Anda, selaku Ketua MUI bidang pengkajian, menyebut bahwa fokusnya ini terhadap Panjigumilang. Tapi Prof. Utang, kalau misalkan nanti memang terbukti bahwa terdapat beberapa penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh Panjigumilang, apakah sudah seharusnya PONPESANTRENYA ini ditutup seperti itu atau hanya diperbaiki ajaran yang ada di dalamnya? Ya, saya sependapat dengan kebanyakan yang memberi komentar, termasuk juga pihak pemerintah, dan saya kira juga bahwa Pres juga sudah memberi isyarat agar memang ini Kementerian Agama secara serius menyelesaikan persoalan Azaitun ini, dan isyarat beliau juga supaya ada kerjasama antara Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia. Saya kira Majelis Ulama Indonesia siap untuk turut serta jika diharapkan oleh pemerintah untuk membantu memperbaiki Azaitun ini secara keseluruhan, karena memang ini menjadi tanggung jawab keumatan bagi Majelis Ulama Indonesia, di mana MUI adalah penjaga umat atau himayatul umat. MUI juga dengan pemerintah itu mitra, jadi serikul hukuma, karena mitra maka MUI ya sedapat mungkin siap untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Azaitun ini. Baik, Prof Utang, ini Panji Gumilang dipanggil oleh Barres Krim Polri atas dugaan penistaan agama. Kalau menurut Anda sebagai Ketua MUI Bina Pengkajian, apa saja dugaan penistaan agama yang selama ini dilakukan oleh Panji Gumilang? Mungkin bisa dijelaskan apakah ada rutinitas yang berbeda dengan ajaran Islam seharusnya atau seperti apa? Hasil pendalaman dari data-data yang ditemukan oleh tim, itu beberapa terkait dengan penodaan itu sudah diklarifikasi dan divalidasi dan sudah diambil kesimpulan, termasuk juga masalah-masalah yang terkait dengan penyesatan. Ini semua sudah diverifikasi dan divalidasi dan saya kira ini akan menjadi bahan bagi Komisi Patwa untuk segera mengeluarkan patwanya. Jadi tim peneliti dan pengkajian di lapangan itu sudah menemukan poin-poin penting yang terkait dengan penodaan dan penyesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Baik, nanti jika memang sudah ditemukan fakta-fakta ataupun poin-poin terkait dengan penistaan agama ini, fatwa seperti apa Pak yang akan dikeluarkan oleh MUI? Ya biasa kalau ada aliran sesat yang sudah selesai dilakukan pengkajian, penelitian dan kemudian pendalaman, lalu sudah sampai pada kesimpulan dan rekomendasi, maka hasilnya adalah fatwa tentang kesesatan suatu aliran, termasuk fatwa tentang penodaan dari suatu aliran tertentu. Tapi saya kira ini patwanya nanti hanya satu. Apakah nanti patwanya penodaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang atau penyesatan? Saya kira intinya nanti akan sama itu. Baik, berarti dari pihak MUI akan menunggu hasil pemeriksaan dari Baris Krim Polri untuk Panji Gumilang dan akan mengeluarkan fatwa apabila nanti memang terbukti terdapat penistaan agama. Terima kasih atas informasi dan waktunya, Prof. Butang Ranu Wijaya. Baik, kenapa Pak? Ya, kami sebenarnya tidak saling menunggu ya. Kami bekerja bersama-sama. Polisi bekerja terus, kami juga bekerja terus. Nanti siapa yang lebih dulu, apakah kami mengeluarkan fatwa lebih dulu atau seperti apa ya. Ini semuanya sedang bekerja dengan cepat ya. Dan akurat begitu. Saya kira akan saling mendukung lah antara kita, antara MUI Masjid Sulama Indonesia dan pihak kepolisian. Baik, berarti MUI, pihak kepolisian, dan juga pemerintah akan bekerja sama untuk memeriksa dan juga menyelidiki kasus ini. Terima kasih Prof. Utang Ranu Wijaya, Ketua MUI Beda Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan atas waktunya. Selamat malam.